Sebelumnya, perkenalkan saya, Reja, peserta magang di BISA-AI. Mungkin pertama saya ucapkan selamat datang buat teman-teman peserta webinar pembelajaran tamu MBCB BISA-AI Akademi dengan tema Artificial Intelligence, Best Investigation, yang mana anak sumber kita pada hari ini yaitu Bapak Muhammad Fikri Ideyatullah, STM.com, dosen poni teknik informatika, Poltec Hover, ya Pak. Oke, sebelum masuk ke materi ini, dikit dari saya menginformasikan tentang Kampus Merdeka dan juga BISA-AI. Nah, di sini Kampus Merdeka merupakan bagian dari kebijakan Merdeka Belajar oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Risada, dan Teknologi Republik Indonesia yang memberikan kesempatan bagi suama sisi untuk menghasilkan kemampuan, sesuai bakat, dan minat yang terjun langsung ke dunia kerja sebagai persiapan karya ke masa depan. Nah, di sini BISA-AI berperan sebagai mitra yang mana menyiapkan MBCB BISA-AI Akademi, di mana mahasiswa belajar di BISA-AI Akademi selama satu semester dan mendapatkan konversi sebanyak 20 SHS di program Kampus Merdeka. Nah, di BISA-AI Akademi banyak program studi independen bersertifikat dengan skema pembelajaran sendiri, proyek independen, sertifikasi konferensi, dan juga pembelajaran tamu. Nah, untuk hari ini, webinar kali ini merupakan program pembelajaran tamu yang mana dilakukan dengan mengundang rekan asosiasi industri mitra BISA-AI Akademi dengan model pembelajaran kuliah umum general lecture selama 4 bulan dan 1 minggu 1 kali. Nah, BISA-AI sendiri merupakan startup yang mengembangkan layanan dan produk seputar artificial intelligence yang didirikan pada tahun 2019. Nah, pada akhirnya bisa e-kembang dan memanfaatkan kesempatan dan menghasilkan diantaranya bisa tampil yang teman-teman bisa akses di BISA-AI yang merupakan platform kolaborasi dan penyelenggara webinar, bootcamp dan event online. Selain itu, BISA-AI Akademi yang menjadi platform pembelajaran tari, dapat menjadi platform pencarian kerja freelance, diskusi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, untuk platform tampil sendiri merupakan penyelenggara webinar atau komunitas dan partner menggunakan layan video conference tampil yang aman dan mudah digunakan. Teman-teman di sini dapat bergabung bersama tampil sebagai dosa dan laborator. Sebagai peserta, teman-teman dapat mengikuti event yang teman-teman inginkan. Sebagai kolaborator, teman-teman dapat menelenggarakan event dengan kolaborasi bersama BISA-AI. Nah, di BISA-AI, di BISA-AI, di BISA-AI juga, teman-teman bisa mengikuti pelatihan masterclass on job training di mana bisa teman-teman akses di BISA.AI. Nah, program ini merupakan program unggulan BISA-AI Akademi selama satu bulan penuh belajar terkait topik yang menarik dipandu oleh instruktur pengalaman, modul belajar yang lengkap, dan on job training di BISA-AI Akademi. Nah, selain itu, di BISA-AI Akademi juga ada yang namanya prakerja BISA-AI, BISA-AI Akademi sebagai lembaga pelatihan kerja berkomitmen untuk dapat melatih talent-talent digital pada bidang kecerdasan aktifisial, data sain, sehingga pemrograman agar siap bekerja dan memiliki skill serta kompetisi digital. Nah, buat teman-teman yang sudah lulus dari prakerja, bisa mengikuti pelatihan-pelatihan prakerja BISA-AI yang dapat diakses di BISA-AI. Nah, mungkin itu sedikit informasi dari saya tentang BISA-AI dan juga Magang Kampus Perdekat. Nah, mungkin untuk mempersifat waktu, kita mulai saja, masuk ke materi. Sudah siap ya, Pak Mohamad Pikri? Oke, siap, Mas Riza. Oke, silakan, Pak. Waktu dan tepatnya. Oke. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Mas Riza dan juga tim BISA-AI dan teman-teman peserta kuliah tamu, jenara lecture pada kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman semua. Oke. Pada kuliah tamu kali ini, saya akan membahas tentang Artificial Intelligence Pass and Prison. Jadi, kalau teman-teman semua terbiasa mengenal Artificial Intelligence dan berbagai macam contoh implementasinya, itu umumnya adalah implementasi di masa sekarang. atau gambaran implementasi Artificial Intelligence di masa yang akan datang. Hanya saja, seringkali saya tanya ke beberapa mahasiswa dan juga teman-teman yang lain, ketika saya mengajukan suatu pertanyaan, kapan sih Artificial Intelligence itu mulai digagas, kapan sih AI itu mulai dikembangkan dengan berbagai macam contoh sesengah konteks dan pada masa itu. Banyak diantaranya yang mungkin tidak bisa memberikan jawaban yang tepat. Nah, berangkat dari hal semacam ini, maka pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan satu tema, satu pembahasan yang juga nanti menyinggung contoh-contoh penerapan AI diberbaiki macam bidang, diberbaiki macam perlahan dunia, dan juga flashback ke masa lampau, kita juga nanti akan menyinggung history of Artificial Intelligence. Oke. Kita mulai dulu dari what do you think Artificial Intelligence is? Apa yang kamu ketahui tentang Artificial Intelligence? Mungkin ada teman-teman mahasiswa yang ingin menjawab? Ada yang ingin memberikan jawaban enggak? Sebelum nanti kita lanjutkan. Ada hadiahnya enggak Mas Oizah, bagi yang menjawab Mas Oizah? Aduh, belum ada. Yuk, teman-teman yang ada yang ingin menjawab. Apa sih yang kalian ketahui tentang Artificial Intelligence? Kalau angkatan kalian, mahasiswa 2020 ke atas itu kan sudah sangat familiar kan dengan Artificial Intelligence. Coba, salah satu coba bisa memberikan jawaban. Silakan, ada enggak yang ingin memberikan jawaban? Oke, mungkin Mas Alahadian Khoistianto, silakan bisa langsung open mic. Silakan. Kita dengar. Ya, sudah. Artificial Intelligence itu kalau menurut saya kayak suatu model untuk melatih suatu komputer agar memiliki kecerdasan seperti layaknya manusia, Pak. Jadi, komputer yang dilatih untuk memiliki kecerdasan seperti manusia. Oke. Oke. Terima kasih, Mas Alahadian. Ada jawaban lain, ya? Selain Mas Alahadian? Mungkin ada yang ingin memberikan jawaban agak beda narasi atau daksinya? Silakan. Boleh langsung open mic, enggak apa-apa. Oke, kalau enggak ada, langsung ya kita bahas. Jadi yang disampaikan Mas Alahadian Khoistianto tadi adalah jawaban yang sudah tepat ya. Apa sih artificial intelligence? Tadi Mas Alahadian menjawab bahwa intinya adalah kita menciptakan suatu model bisa berupa prototipe, aplikasi, ataupun sistem yang dia mengadopsi konsep kecerdasan yang ada pada manusia. Makanya kalau kita nanti didefinisikan secara harfiah, secara bahasa, maka artificial intelligence itu kan disebut sebagai intelijensia buatan atau kecerdasan buatan yang kalau kita nanti jabarkan lebih jauh, nanti beberapa ahli memberikan definisi. Intinya seperti itu ya. Ada artificial intelligence, ada natural intelligence. Ada kecerdasan buatan, ada kecerdasan alami. Nah, natural intelligence atau kecerdasan alami itu yang melekat pada kita manusia. Kita memiliki akal. Ketika akal itu masih sehat, ketika akal itu masih berfungsi sebagai mana mestinya, maka kita nanti bisa memutuskan segala sesuatu dengan tepat atau mendekati tepatlah ya. Ketika pengetahuan yang masuk ke dalam kepala kita itu memang sudah sudah apa namanya, sudah bagus. Nah, hanya saja saya sering kali bertanya ke beberapa mahasiswa, lebih bagus mana artificial intelligence dengan natural intelligence? Nah, sebagian menjawab lebih bagus AI dong Pak. Nanti saya biasanya balik tanya lagi. Masa lebih bagus AI sih? Bukannya kita manusia sebagai pencipta AI. Masa natural intelligence yang melekat ke dalam kepala kita itu dianggap tidak jauh lebih bagus dibanding dengan kecerdasan kuatan. Nah, itu biasanya agak bimbang tuh. Nah, ada lagi yang menjawab natural intelligence Pak. Lebih baik kecerdasan alami yang dimiliki manusia. Nah, kalau yang menjawab ini biasanya sama. Saya agak-agak ini juga agak-agak ya, uji begitu. kalau lebih bagus natural intelligence coba ya, saya akan uji kamu menggunakan perhitungan matematika perkalian pembagian dan penjumlahan. Coba 10 dikali 2,6 dipangkatkan 3 dibagi 16 hasilnya berapa? Nah, dia biasanya mikir untuk loading. Wah, nggak bisa Pak. Katanya lebih bagus natural intelligence dibanding artificial intelligence. Tapi kok kamu tidak bisa menjawab menggunakan natural intelligence yang kamu miliki tadi. Nah, makanya nanti kalau kita luaskan pembahasan semacam ini, sebenarnya masing-masing ada proporsinya teman-teman semua. Di dalam hal-hal yang berkaitan dengan komputasi numerik, maka artificial intelligence itu bisa lebih unggul. Tapi kalau di dalam bidang learning, pembelajaran, di dalam bidang inferensi, penalaran, sampai saat ini yang saya ketahui, mesin itu belum bisa melakukan penalaran, belum bisa melakukan pembelajaran sebagaimana halnya manusia. Kalau manusia bisa melakukan learning, pembelajaran, penalaran, itu bisa dalam waktu cepat dan bisa juga beberapa orang itu memiliki kemampuan multitasking. Dia bisa cepat belajar banyak hal dalam waktu yang bersamaan. Meskipun saat ini kita mengenal ada mesin learning, ada deep learning, yang sama-sama menjadikan mesin itu memiliki kemampuan untuk melakukan pembelajaran. Tapi sampai saat ini tahap atau kemampuan itu belum sampai mengungguli kemampuan yang dimiliki oleh manusia. Atau dalam konteks ini belum bisa mengungguli natural intelligence yang dimiliki oleh manusia. Nah muncul pertanyaan, kenapa dibutuhkan artificial intelligence? Kenapa kita tidak mencukupkan natural intelligence saja? Ya jelas kita sebagai manusia itu butuh banyak sekali otomatisasi, butuh banyak sekali penyelesaian pekerjaan yang itu tidak cukup diselesaikan oleh manusia. Karena natural intelligence yang melekat pada individu manusia itu memiliki semacam expiry, memiliki batas limited. Contohnya, ada orang dia bekerja sebagai penjahit, profesional, desainnya bagus, hasil bahan apa yang dijahit menjadi pakaian itu sangat-sangat elegan, dia bisa menjahit dengan kecepatan tangan yang sangat lihai, cepat, hanya saja tidak ada jaminan, kemampuan, keahlian yang dihasilkan dari natural intelligence yang dimiliki oleh dia, itu akan bertahan lama. Ketika dia sudah tua, usia-usia senja begitu, kemampuan tangannya sudah tidak lagi mudah, bisa saja dia salah potong bahan atau kain. Dia sudah mengalami kepikunan, kemarin dia ngukul, dia mendapatkan pesanan itu lengan penjang, ternyata yang dibuat lengan pendek. Sebabnya kenapa? Karena tadi faktor fisik, faktor usia yang ada pada manusia selaku pemilik natural intelligence itu memiliki keterbatasan. beda ceritanya ketika kita mengembangkan suatu mesin yang dia bisa melakukan mulai dari desain, kemudian pemotongan kain, kemudian jahit baju, itu semua otomatis sejak dia diciptakan sampai berapa puluh ke depan selama tidak ada kerusakan di dalam park atau sistemnya, maka selama itu pula dia akan melakukan proses pengerjaan pakaian sesuai dengan desain awal ketika dia diciptakan. Tanpa lelah, tanpa pikun, tanpa capeknya. Maka disinilah pentingnya artificial intelligence teman-teman semua. Oke. Nah ini definisi-definisi artificial intelligence ya. Teman-teman mungkin bisa baca atau mungkin beberapa sudah mengetahui. Intinya adalah artificial intelligence adalah pengembangan dari sistem komputer yang dia memiliki kemampuan sebagaimana kemampuan intelijensia manusia. Contohnya, manusia dia bisa melihat. Maka nanti di dalam sub atau di dalam rumpun artificial intelligence kita mengenal satu ilmu yang dinamakan visual perception atau juga computer vision. Nah kemampuan ini atau bidang ilmu ini dia mengadopsi kemampuan yang dimiliki oleh mata manusia ketika melihat objek. Manusia ketika dia melihat objek maka dia bisa memutuskan oh ini sepatu ini baju ini kaos ini sabuk dia bisa memutuskan semacam itu. Kemudian speech recognition bisa melakukan pengenalan suara kita misalkan dari balik tembok ada teman kita yang dia bersuara kemudian kita bisa menepak oh itu namanya ini tanpa kita melihat atau kita bisa menepak oh itu suara cewek itu suara cowok bahkan nanti speech recognition ini bisa dilanjutkan misalkan untuk dikonversi ke text speech to text kemudian juga dia bisa digunakan untuk decision making penentu keputusan dan sampai translation between language menerjemahkan ke dalam dua bahasa yang berbeda. Nah ini definisi secara ya umum lah ya. Nah artificial intelligence sejak bisa dikatakan masa revolusi industri 4.0 itu mengalami ledakan atau peningkatan yang sangat luar biasa banget ya. Berbagai macam riset di bidang penelitian di perusahaan di perguruan tinggi itu sangat ginjal sekali. Bahkan kurikulum-kurikulum pendidikan di informatic engineering bahkan yang mungkin prodi lainnya selain TI seperti akutansi atau bisnis atau manajemen itu pun sudah menggunakan pernegatan bisnis intelligence ya. Menggunakan beberapa tools yang dipakai untuk menganalisis bisnis ya. Jadi sangat sangat cepat banget ya. Nah tadi sudah kita singgung artificial intelligence itu seperti bangunan besar teman-teman semua atau seperti robot ya satu kesatuan robot itu memiliki otak otaknya itu nanti kalau dalam disiplin ilmu AI dia masuk ke dalam merumun ilmu machine learning mesin pembelajar itu sebagai otaknya. Nah otak itu kan dia memiliki inti atau memiliki otak inti begitu ya. Nah nanti otak intinya ini kalau dalam sub AI dinamakan deep learning pembelajaran secara mendalam. Nah robot itu dia bisa melihat segala sesuatu melihat objek ya pemandangan maka kemampuan robot untuk bisa melihat objek itu dinamakan computer vision ya. Nah ketika robot dia bisa melihat objek kemudian merekamnya kemudian menyimpannya ke dalam bentuk image begitu kemudian dari hasil image yang ditangkap diproses diolah maka hasil penangkapan atau pengolahan image-nya ini dinamakan image processing atau pengolahan citra. Robot dia bisa melakukan aktivitas setiap hari. Aktivitas misalkan apa yang dilakukan oleh individu tertentu ya dia bisa merekod kebiasaannya maka ini nanti masuk ke dalam pattern recognition pengenalan pola pengenalan kebiasaan dan lain sebagainya. Nah sebenarnya kita tidak belajar AI di kuliah ataupun di seminar-seminar itu sebenarnya secara tidak langsung sudah mengenal AI sejak kita mungkin masih kecil kali ya. Dimana kita mengenal AI secara langsung dan mungkin tidak disengaja melalui film-film ya. In movies robots are able to talk. Kalau kita lihat di film-film robot itu dia bisa ngomong kemudian bisa think bisa berfikir have emotion and make decision just like human. Dia bisa memiliki emosi dia bisa menentukan keputusan sebagaimana halnya manusia. Ini contoh implementasi AI tingkat lanjut sebenarnya kalau di robot yang ada di film-film itu. enggak bisa nyala saya ganti slide dulu sebentar saya ganti slide yang punya saya yang bisa bisa muncul enggak teman-teman belum Pak muncul enggak muncul Pak muncul entar saya entail saja ya muncul layarnya putih kalau ini muncul ya muncul ya sudah kita lihat lewat sini dulu ya ini contoh saya ambil potongan film robot kop ya yang yang Ini salah satu contoh visual recognition, pengenalan visual yang masuk ke dalam merumbun ilmu computer vision. Si robotkop ini dia memiliki kemampuan untuk mengenali objek, apakah dia treat atau non-treat, apakah dia yang objek berbahaya atau tidak. Berdasarkan apa? Wajah, kemudian retina mata. Jadi pertama kali dia mendeteksi wajah dulu, setelah itu mengenali retina matanya. Kemudian mencocokkan dengan database pelaku kejahatan yang dimiliki oleh kepolisian di tempat tersebut. Ini contoh visual recognition yang sudah perfect. Saya lihatkan lagi contoh selanjutnya. Terima kasih. 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 mulai dari faktor fisik, kemudian dari jumlah tenaga pengawas yang diterjunkan ke lapangan, kemudian kalau malam kondisinya gelap, kemudian ngantuk dan lelah, otomatis akan menurunkan performa. Tapi ketika dibikin sistem semacam ini, maka dia bisa berfungsi selama 24 jam dan terhubung ke satu server utama yang dia bisa memindai, mengumpulkan data pelanggalan, dan bisa melakukan otomatisasi, teman-teman semua. Itu video tahun 2018 atau 2019 sudah pernah diimplementasikan di salah satu distrik di Cina atau di Hongkong. Hanya di pasca pandemi ini saya belum mengecek lebih lanjut lagi apakah masih berfungsi, masih dijalankan atau tidak. Oke, kita lanjut ya. Sudah tampil kembali slide-nya, teman-teman. Sudah tampil kembali slide-nya, teman-teman. Sekarang sudah muncul belum? Saya slide-show kan ini muncul enggak? Masih putih. Masih putih. Kalau ini kelihatan ya? Ini kelihatan ya. Oke. Ya sudah, seperti ini saja deh. Oke. Kita saat ini kan masuk ke era revolusi industri 4.0 ya, teman-teman semua. Yang ditandai dengan adanya teknologi cyber physical system. Di mana teknologi cyber physical system itu salah satu teknologi yang dia menghubungkan benda-benda fisik secara cyber, kemudian bisa terintegrasi, bisa saling terhubung, bisa saling berkerjasama untuk melakukan beberapa fungsi tertentu. Makanya nanti cyber physical system ini banyak diimplementasikan, mulai dari smart home, smart hotel, kemudian smart government, smart hospital, dan seterusnya. Jadi ada beberapa benda fisik yang awalnya dia berdiri sendiri, tapi kemudian terintegrasikan dengan teknologi canggih, maka dia bisa berkerjasama. Contohnya misalkan kita pakai sepatu. Sepatu itu kan benda fisik ya. Ketika sepatu itu hanya berdiri sendiri, ya sudah, dia dipakai untuk alas kaki, untuk style misalkan. Tapi kemudian ketika sepatu ini terhubung dengan jam tangan, kemudian juga sepatu ini bisa melekam langkah kaki, di dalam sepatu itu dipasang chip, yang mana chipnya itu bisa melekam jumlah langkah kaki yang ditempuh dalam satu hari, kemudian juga bisa melekam titik-titik mana yang dikunci. Kemudian menginformasikan, informasinya ke jam tangan. Ke jam tangan yang ada, yang dipakai itu. Nah awalnya antara sepatu dengan jam tangan itu kan, dia berdiri sendiri, terpisah. Tapi kemudian diintegrasikan, menggunakan teknologi cyber, maka dia menjadi yang diistilahkan sebagai cyber physical system. Itu contoh sederhananya saja. Nanti untuk contoh lebih lanjutnya akan saya tampilkan di slide yang selanjutnya. Nah sebenarnya industri 4.0 itu muncul bukan tiba-tiba, tapi dia diawali oleh tahap revolusi industri periode sebelumnya. Mulai dari 1.0, 2.0, dan 3.0. Yang mana masing-masing periode revolusi industri ini, ada satu penemuan, ada satu pemantik yang menjadi penentu munculnya revolusi industri pada periode tersebut. Contoh misalkan, revolusi industri 1.0 yang menjadi pemantik munculnya fase atau periode ini adalah ditemukannya mesin uap oleh James Ward. Karena dengan adanya mesin uap yang ditemukan, itu mengubah pola, mengubah proses produksi yang sebelumnya menggunakan tenaga manusia dan tenaga hewan diubah menjadi mesin uap. Otomatis berimbas ke hasil produksi yang meningkat lebih banyak. Kemudian revolusi industri 2.0 itu ditemukannya salah satunya electrical energy, energi listrik. Yang sebelumnya hanya mesin uap, kemudian dikembangkan menjadi electrical energy, dia bisa melakukan produksi lebih masa lagi. sepeda motor, mobil, ini kan masuk di dalam fase revolusi industri 2.0. Kemudian yang selanjutnya adalah revolusi industri 3.0. Salah satu teknologi yang memantik munculnya periode ini adalah ditemukannya mini PC, komputer kecil. Komputer yang dulu tabung itu teman-teman semua. Tahun 1970-an, 1980-an, itu kan komputernya masih tabung itu ya. Masih gede lah kalau di zaman kita. Tapi itu sudah dianggap satu revolusi, satu terobosan, di mana komputer pada tahun 1940-an itu gedenya minta ampun segede gedung. Sebesar gedung, dengan fungsi yang sangat minimal, dengan biaya perawatan yang sangat tinggi, dengan konsumsi daya listrik yang sangat besar banget. Sampai kemudian zaman kita. Makanya dalam satu diskusi, beberapa ilmuwan di IEEE Forum tahun 2013-2014, kalau saya tidak salah ingat, ada salah satu ilmuwan yang mengatakan ada dua penemuan besar yang mengubah peradaban manusia. Penemuan pertama adalah electrical energy, energy listrik. Dengan adanya energi listrik, kita bisa bekerja sampai malam karena ada cahaya lampu. Kita bisa menggunakan alat-alat yang dia disupply dayanya oleh listrik. Kita bisa membangun gedung, kita bisa menyalakan AC, kita saat ini bisa melakukan conference. Semua karena adanya electrical energy. Penemuan kedua yang sama-sama merubah peradaban manusia setelah ditemukannya listrik, itu adalah adanya internet network, jaringan internet. Dengan adanya internet, kita bisa melalang buana kemana saja. Kita saat ini posisinya di pedalaman Indonesia. Tapi kita terhubung dengan koneksi internet, kita bisa mengakses informasi dari kampus Halvat, MIT. Kita bisa bertatap muka melalui video conference dengan teman kita yang ada di belahan benua lainnya. Kita bisa melakukan belanja online di tempat lain. Semua karena ada penemuan internet network. Jadi dua hal itu menjadi satu penemuan besar bagi peradaban umat manusia. Kita enggak tahu apakah nanti ada penemuan ketiga yang memang sangat bombastis untuk mengubah lebih canggih lagi kehidupan kita. Oke. Ada satu semacam petuah begitu ya, yang ini sangat penting sekali, yang berkunyi the risk of not learning and adapting the chance. intinya itu adalah ketika seseorang dia tidak mau beradaptasi terhadap perubahan dan dia tidak mau belajar sesuai dengan konteks perubahan zaman, maka dia akan terkenal risiko yang sangat besar. Risikonya apa? Dia akan mengalami disruption, akan mengalami penggulungan, akan mengalami semacam fase habis periodenya. dunia telah berubah, pasar telah berubah, industri telah berubah, pola pembelian customer juga telah berubah, bahkan semenjak pandemi ini banyak sekali pola perubahan terutama di dalam bidang pembelajaran. Nah, kita bisa melihat berbagai macam brand terkenal pada tahun 1990-an ketika saya masih kecil, mungkin teman-teman enggak menjumpai ya. Ada kodak, misalkan dulu ketika kita mau foto, itu menggunakan kamera kodak. Bahkan kita enggak nyebut itu kamera, foto dulu pakai kodak begitu ya, karena saking mendunia. Hanya saja ketika muncul gempuran teknologi kamera digital, ya sudah, kodak ini hilang di telan bumi. Sudah menjadi barang antik yang dipajang, menjadi item kolektor, item collection. Kemudian juga dulu ada pemain laptop gitu ya, atau komputer namanya kompak. Itu juga sama, sudah dihilang di telan bumi. Kemudian dulu sebelum ada medsos, WA dan sejenisnya, kalau kita ingin chatting ya pakai MSM Messenger. Ini juga sama, digulung oleh zaman. Bahkan Microsoft sendiri ya, sorry kalau Microsoft, Nokia sebagai perusahaan raksasa di bidang penyedia handphone ya, yang mungkin tidak pernah diprediksi dia akan tumbang, tapi ternyata dia tumbang juga. Dikalahkan oleh operating system Android dengan smartphone yang dijual secara mendunia begitu. intinya seperti itu ya. Kalau kita kategorikan teman-teman semua secara global, artificial intelligence ini dibagi ke dalam dua jenis klasifikasi. Pertama, weak AI. AI lemah. Apa itu AI lemah? AI lemah itu adalah suatu kecerdasan buatan yang dia hanya bisa menyelesaikan satu penugasan. Atau dia hanya bisa melespon suatu kondisi secara spesifik. Contohnya misalkan alat yang ada di hadapan teman-teman semua. Ini kan alat lengan robot yang dia digunakan untuk melakit satu semacam alat atau komponen elektrik. Dia bisa melakit dengan sangat cepat sekali. Melebih kemampuan manusia, melebih kemampuan mekanik manusia. Hanya saja dia hanya bisa digunakan untuk satu tugas ini saja. Untuk tugas lain misalkan ngaduk jus gitu ya. Dia nggak bisa. Atau untuk mengambil balang gitu ya. Dia nggak bisa. Dia hanya bisa melakukan pelakitan semacam ini. Tidak meleset. Tepat, cepat. Ini dinamakan Quick AI. Tolong di off mic ya. Di mute dulu. Di mute dulu, Mas. Mas Fadillah, tolong di mute dulu. Itu weak AI ya. Kemudian selanjutnya. Strong AI. Apa bedanya weak AI dengan strong AI? Kalau weak AI itu tadi hanya bisa melakukan satu penugasan atau bisa merespon satu situasi secara spesifik saja. Kalau strong AI ya. Dia memiliki kemampuan sebagaimana kemampuan manusia. Dia bisa belajar dari pengalaman sebagaimana manusia belajar dari pengalamannya. Dia bisa melakukan proses pembelajaran sebagaimana manusia ketika belajar. Hanya saja sampai hari ini contoh nyata strong AI itu belum ada. Dan kita bisa melihat implementasi strong AI itu di film-film Hollywood. Di robot-robot yang ada di film Hollywood. Teman-teman bisa lihat tadi. Robot Corp. Kemudian Cepi Robot. Yang dia memang sangat kental sekali dengan proses strong artificial intelligence. Sekarang kita masuk ke contoh-contoh AI di dalam kehidupannya ada teman-teman semua. Ada pengimplementasian AI pada smart home. Jadi ketika kita ingin menyalakan lampu, mematikan lampu, kita nggak usah datang ke rumah kita, pencet lampu, pencet saklaunya, padahal posisi kita sedang di luar kota atau sedang juga ingin pulang. Tapi menggunakan IoT yang kemudian terhubung dengan smartphone kita, kita bisa memilih fitur apa saja yang ingin kita matikan. Atau juga misalkan kita punya mobil yang disimpan di pintu garasi. ID yang dimiliki mobil atau mobil ini dipasang satu portal tentu yang kemudian dihubungkan dengan pintu garasi. nanti dilakukan penyatingan pada jarak sekian meter, itu nanti pintu garasi akan otomatis terbuka apabila yang mendekati atau yang akan masuk itu adalah mobil milik pemilik rumahnya. Dan banyak hal, teman-teman semua. Ini contoh smart home. Nah, smart home ini dia bisa berjalan apabila ada network, ada jaringan. Kalau misalkan dari jarak jauh, dia otomatis menggunakan internet, network, jaringan internet. ingin menyalakan TV, menyalakan AC, kemudian alat untuk memasak, kemudian ingin mengetahui informasi yang ada di luar, kemudian ditampilkan di layar monitor, itu semua bisa di handle di dalam smart home ini. Semua dalam genggaman. Semua bisa dikondisikan, dikendalikan melalui HP. Nah, sebenarnya riset tentang smart home itu sudah lama sekali, sejak saya kuliah dulu bahkan. Buku-bukunya juga sudah ditulis, sudah dicetak, hanya saja yang memang benar-benar smart seperti yang ada di gambar ini baru direalisasikan pada masa-masa mungkin lima tahunan kebelakang. Kemudian ada juga smart mall. Smart mall. Jadi informasi tentang mall, dia jualannya apa saja. Apakah ada cafe di dalamnya, apakah ada toilet di dalamnya, apakah ada musola di dalamnya. Tanpa kita tanya ke petugas, tanpa kita masuk mengecek ke setiap lokasi, tinggal kita nyalakan handphone kita, kemudian misalkan kita lakukan semacam virtual reality, nanti informasinya akan muncul semua. Oh, musola sebelah sana. Oh, cafe sebelah sana. Oh, toilet sebelah atas selantai ketiga misalkan. Nah, di beberapa negara yang sudah menerapkan smart mall, seingat saya itu, kalau tidak Dubai, Uni Emirat Arab ya, di daerah Timur Tengah, ini mereka sudah punya fasilitas mall virtual. Di bandara, di tempat-tempat keramaian, misalkan kita sibuk, tidak bisa mampir di sualayan atau di mall, sedangkan posisi kita cepat-cepat dan di rumah kita diminta istri untuk belanja, misalkan tinggal pilih saja. Tinggal pilih, kemudian lakukan pembayaran melalui e-money, misalkan nanti otomatis barang yang kita pilih-pilih di tombol menggunakan touchscreen ini akan dikirim secara otomatis. Ini bukan di film, ini sudah terrealisasi. Kemudian ada smart hotel, smart hotel. Mulai dari kita, apa namanya, reservasi pemesanan, kemudian kita datang ke hotel, kita sudah disediakan kamarnya normal berapa, kemudian juga ketika kita masuk, kita tidak usah, apa namanya, meminta kunci kepada resepsionis, kalau kita sudah booking, kemudian melakukan pembayaran, lunas, maka kita akan diberikan semacam KL code atau akses tertentu melalui smartphone kita, kemudian disekankan saja di dalam pengunci pintunya yang ada pembaca KL code dan sejenisnya, nanti otomatis kunci itu akan bisa dibuka. Jadi tidak usah kita ke resepsionis, kemudian menunjukkan bukti bookingnya, kemudian minta kunci, kemudian kuncinya digesek atau dibuka, baru bisa terbuka, tidak semacam itu. Tapi semua sudah otomatis. Begitu juga ketika kita sudah dianggap sebagai pamu yang menginap di hotel dan sudah lunas melakukan pembayaran, maka kita akan diberikan akses di dalam sistem smart hotel tersebut. Akses untuk apa? Menyalakan lampu, menyalakan AC, tanpa perlu menggunakan metode manual, kalau mau menyalakan sesuatu, kita masukkan kartu di saklar yang ada tempat kartunya itu, baru bisa nyala. Kemudian kita tekan tombol, tidak usah, semua sudah otomatis. Bahkan di beberapa negara itu sudah ada touch screen di beberapa desain interiornya. Semua sudah canggih, bahkan calon minis sekali. Itu tidak hanya sebatas untuk berkaca, tapi juga ada fitur informasi dan transaksi. Oh, saya ingin pesan makanan. Telepon, nyalakan saja calmin-nya, kemudian pilih menu makanannya, atau kita ingin mendapatkan layanan hotel-tel tentu, tinggal kita bisa pesan melalui touch screen yang ditampilkan di calmin. Di dalam bidang pendidikan juga tidak kalah teman-teman semua. Misalkan saya ingin belajar langsung dengan Einstein. Einstein sudah meninggal dunia, sudah tidak mungkin kita panggil. Oh, saya ingin memanggil misalkan Allah-nya. Itu juga tidak mungkin. Kan sudah beda alam. Salah satunya kita bisa merealisasikan pembelajaran semacam ini melalui teknologi hologram atau kita membangun smart school. Kita misalkan bisa mendesain hologram Einstein, kemudian memasukkan pengetahuan apa saja di dalam hologram Einstein tersebut, nanti Einstein akan ngomong. Seakan-akan dia Einstein yang asli. Kemudian ketika dia ditanya, dia juga nanti bisa mampu menjawab. Ditanya tentang teori relatifitas, ditanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan fisika, dia nanti akan bisa menjawab. Jadi seakan-akan itu kita belajar langsung dengan ahlinya di depan, di depan mata kita, tapi dalam bentuk hologram atau tiga dimensi. Selanjutnya adalah smart hospital. Rumah sakit yang smart. Alat-alatnya sudah sangat canggih sekali. Tahkan 2019 berita, kalau tidak salah di Hong Kong, itu operasi pertama di dunia melakukan operasi jarak jauh, menggunakan teknologi internet 5G. Jadi pasienya ada di satu tempat, di rumah sakit, dokternya itu ada di tempat lain yang berbeda. Dan operasinya dilaksanakan berjalan sukses, dengan alat-alat canggih tentunya. Nah ini biasanya di rumah sakit yang memang ada di daerah, di negara Eropa atau di Amerika ya, yang memang sudah sudah sangat canggih sekali. Oke. Nah, kalau di sini teman-teman bisa melihat. Kalau kita kan biasanya dokter itu mengecek langsung pasiennya dengan melakukan visit, dokternya datang, didampingi oleh bidan atau perawat, kemudian memvisit, kemudian perawat mencatat perkembangan dari pasien tersebut. Nah, kalau nanti menggunakan smart doctor, dokter ya aplikasi semacam ini di smart hospital, nanti dokternya cukup dia memantau melalui ini, robot yang dia memunculkan layar komunikasi dengan dokternya, dokternya tidak usah visit langsung, dia bisa cukup nanti asisten atau petugas atau perawatnya saja yang untuk mengecek secara fisik. Misalkan ini dia ngecek stratoskopnya. Nah, nanti datanya dilamporkan ke dokter, dan dokternya memandu melalui secara streaming secara jauh. Nah, kemudian di dalam bidang transportation juga muncul transport, ya. Setiap alat itu dilengkapi dengan setiap mobil, setiap alat transport ini dilengkapi dengan teknologi yang canggih. Nah, dengan adanya smart transportation ini, salah satunya bisa digunakan untuk apa namanya, mengurangi jumlah kecelakaan, kemudian juga menyelamatkan nyawa seseorang. Karena salah satu fitur yang ada di mobil smart, ya, itu dia bisa melakukan engine break pengalaman mesin otomatis, ya. Ketika ada objek, ada manusia, atau ada apapun itu, pada jarak sekian puluh sentimeter, itu akan berhenti otomatis. Otomatis klik, gitu ya. Dan ini tentunya akan menyelamatkan banyak nyawa, begitu ya. Nah, yang selanjutnya smart restaurant. Nah, smart restaurant kita nggak usah pelayan, gitu ya. Tolong, saya mau pesan ini dicatat, nggak usah. Tinggal pencet-pencet saja. Kalau ini mungkin teman-teman sudah banyak yang bikin juga ya aplikasi semacam ini. Kalau di beberapa negara itu sudah mulai dibangun restoran tanpa pelayan, ya. Pesannya juga langsung melalui aplikasi, kemudian juga nanti di dalam restoran itu mungkin dipasang alat untuk mengirimkan makanannya, kayak meja yang bisa jalan itu ya. Kemudian untuk pembayarannya, kalau kita sudah selesai, via e-money. Jadi sudah semua tidak ada pelayan sama sekali. Kita datang, duduk, pesan, makanan disajikan, kita pulang bayar, itu sudah dibikin sedemikian rupa tanpa ada tata muka atau bertemu langsung dengan pemilik dan pelayannya. Nah, ini nih yang paling banyak kita pakai ya. Kita biasa belanja pakai Shopee Pay, pakai GoPay, OVO, Dana. Ini mungkin hari ini yang paling banyak kita lihat, yang paling banyak kita lakukan. Transaksi menggunakan smart money atau e-money. di masa depan ya kita nanti entahlah ya pakai apa lagi. Nah, di bidang pemerintahan juga sama, ada smart government. Nanti smart government ini memberikan banyak pelayanan, mulai dari layanan informasi, layanan kemudahan pengurusan izin, layanan kemudahan tentang berbagai hal yang menyambut tentang civilization, tentang kemasyarakatan, dan terrealisasi dalam satu aplikasi tertentu atau integrasi ini dinamakan smart government. Kita punya EKTP misalkan. Pemerintah ada aplikasi yang dia bisa membaca chip yang ada di EKTP kita. Nanti dengan pembacaan tersebut, semua kebutuhan kita mulai dari misalkan pembayaran pajak motor, mobil, pajak bumi bangunan, atau tagihan-tagihan teratentu semuanya bisa disajikan secara otomatis. Kalau selama ini kita sudah punya EKTP, tapi pada realitanya kita masih diminta fotokopi EKTP. Jadi tidak ada bedanya EKTP yang kita miliki saat ini dengan KTP yang dulu tanpa ada chip yang ditanam di dalamnya. Jadi seringkali kita masih ditemukan, tolong lengkapi persyaratan dengan fotokopi KTP-nya. padahal harusnya kalau sudah ada chip yang di dalamnya kemudian bisa diintegrasikan dengan sistem sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pengguna. Nah ini sampai toilet pun ada semua toilet teman-teman semua. Semua toilet. Kita tidak usah nekan tombol untuk menyelam. Kita tidak usah misalkan toilet ini terutup ketika ada orang yang datang dalam jarak sekian puluh senti, maka dia nanti akan terbuka, kemudian ya semacam itulah. Kemudian ada smart recycle ini di daerah Eropa, kita masukin sampah, nanti otomatis tidak ulang. Tempatnya otomatis kota ini akan menjadi bersih dan nyaman. bersih, nyaman, dan sehat. Kalau di tempat kita ya sampah apapun itu masih sering saya jumpai dibuang di pinggir jalan, bahkan dekat pemukiman menimbulkan bahu dan menyebabkan penyakit begitu ya yang mengganggu kesehatan. Ada lagi smart police ya, polisi cerdas ya. Ini seingat saya sudah pernah diaplikasikan di daerah Itali begitu ya, digunakan untuk mencegah pencopetan. Tapi ada guyonan ya, ada guyonan waktu itu kalau smart police ini dipindah ke mana ya, ke Tanah Abang begitu ya, bukan nanti malah bisa digunakan menangkap copet, malah polisi yang hilang. Polisi yang hilang, hilang kenapa? nanti dia di OITali kemudian dijual keloan begitu. Dijual di tukang itu pengepul rongsoknya itu. Oke. Oke. Nah, hari ini saya tidak menyinggung AI di masa depan, hanya saja ada beberapa beberapa namanya informasi salah global saja, bahwa AI ini nanti di masa depan yang akan digunakan untuk militiasi. Kemudian the perfect lawyer, advokat atau pengacara yang memiliki performa bagus, bahkan kalau tidak salah, pas pandemi kemarin, Pak Jokowi itu sempat menyampaikan PNS itu akan diganti dengan robot kan. Ketika untuk menyelesaikan pekerjaan yang sifatnya rutinitas, tidak membutuhkan analisis yang mendalam, tidak membutuhkan inovasi, maka ya cukup digantikan dengan musim saja. Nah, di masa depan itu akan diperkirakan teknologi AI itu akan memunculkan perfect lawyer. Lawyer itu kan penuh dengan ini mas, adu argumen, penuh dengan apa namanya, cara berpikir yang mendalam, bahkan dia bisa membalikkan keadaan, orang yang salah dianggap benar, orang yang benar dianggap salah, tergantung dengan kemampuan dia, kemampuan seperti yang mungkin apa ya, yang di film-film itu ya, film-film yang ada sidang, ada pengacara, ada lawyer, dia bisa melakukan banyak hal. Itu intinya butuh analisis dan proses berpikir yang mendalam. Nah, masa depan itu diprediksi akan muncul the perfect lawyer. pengacara yang memang bukan dari manusia, tapi dari mesin yang dia canggih. Dan berbagi bidang. Oke, ini contoh-contoh AI di masa kita ya. Di masa kita bukan berarti di tempat kita teman-teman semua. Kalau di tempat kita ya belum secanggih itu. Paling tadi smart money, kemudian beberapa implementasi yang sub-secupnya itu masih kecil ya. Di rumah sakit juga belum sampai semua hospital seperti tadi. Di pemerintahan juga mungkin masih beberapa sisi saja dan beberapa sektor lainnya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan barangkali? Kalau nggak ada saya lanjutkan ya. Nah, sebelum muncul teknologi artificial intelligence yang canggih seperti yang teman-teman lihat tadi, ini sebenarnya apa namanya embryo atau benih kecaudasan buatan itu sudah muncul di dalam teknologi digital computer pada tahun 1950-an teman-teman semua. ada salah satu ilmuwan, ada salah satu matematikawan namanya Alan Turing. Alan Turing ini disebut sebagai penemu digital computer, komputer digital. Karena sebelum masa Alan Turing komputer itu masih menggunakan teknologi manual. Nanti teman-teman bisa browsing ada komputer versi pertama yang hanya digunakan untuk melakukan perhitungan matematis pascal mesin, kemudian dilanjut dengan periode selanjutnya Bebets Mesin yang semuanya belum menggunakan teknologi digital komputer. Sampai 1950-an Alan Turing ini membuat suatu alat yang sebenarnya kalau saya tidak salah ingat alat ini digunakan untuk memakan kode-kode enigma pada masa perang dunia. Perang dunia kedua berarti. Hanya saja kemudian Alan Turing dengan timnya itu dia mengembangkan suatu teknologi yang menjadi cikal-bakal dari digital komputer. Ini orang pintar banget ya matematikawan sejati. Ada filmnya ya kalau nonton filmnya sangat keren sekali ya. Kalau di filmnya itu kan Alan Turing dikesankan sosok yang sangat sombong begitu ya. Tapi sombongnya itu sombong yang elegan dan sombong yang memang apa ya yang layak kenapa? Karena dia itu saking percaya dirinya dengan intelijensi yang dimiliki itu apa? Dia bisa berpikir secara mendalam rasio kemudian bisa mengetahui banyak hal yang tidak diketahui oleh orang lain sehingga muncul rasa percaya diri yang meledak-ledak begitu ya. Sampai ketika dia melamar sebagai tenaga ahli di militer mana ya Perancis atau mana Perancis kalau saya tidak salah dia diwawancara itu dengan gaya dia yang sangat arogan sekali bahkan ketika dia diterima dia menjadi kerjasama dengan satu tim dengan ilmuwan lain dia tidak mau bekerjasama saya kerja sendiri saja sampai kemudian dia dipilih menjadi ketua tim yang tadi digunakan untuk memecahkan kode-kode enigma sandi dari tentara Jerman kalau bisa dipecahkan sandinya itu nanti kan bisa diketahui misalkan tentara Jerman dia ingin melakukan pengiriman logistik pada jam sekian hari apa di tempat mana kalau diketahui kan nanti bisa di apa namanya bisa di blokade atau tentara Jerman akan melakukan pengeboman nanti kalau bisa diketahui melalui kode yang dikirimkan ke pasukannya nanti bisa dicegah nah ketika pada saat ini Alan Turing dia dipilih sebagai ketua dia sempat ini wah lebih-lebih lagi teman-temannya itu dipecatin semua bahkan dia dianggap ilman-ilman lain itu bodoh bodoh-bodoh gitu ya dipecatin tapi kemudian dia mulai berkenah dan berhasil menciptakan satu teknologi luar biasa jadi memang memang hebat sekali oke nah pertanyaannya apakah sebelum masa Alan Turing oke sorry nah Alan Turing ini 1950 dia menciptakan Turing Machine teman-teman semua Turing Machine itu begini ada semacam layar monitor yang kemudian di belakangnya itu ada semacam apa ya sekat pemisah gitu ya kemudian kita di layar monitor itu mengajukan pertanyaan ketikan misalkan kemudian di-submit nanti misalkan kita tanya hari ini tanggal berapa 9 September muncul tampilannya kemudian kita tanya lagi hari ini hari apa Jumat muncul tampilannya lagi nah ketika orang ini tahunya bahwa di belakang sekat tadi itu ada orang maka dianggap Turing Machine ini bisa mengecoh manusia bisa mengecoh individu yang mengajukan pertanyaan tadi tahunya orang yang tadi ngetik dan mengajukan pertanyaan jawaban yang muncul itu hasil dari ketikan hasil dari jawaban ada orang yang bersembunyi di belakang layar ini Alan Turing dulu sudah menciptakan 1950-an sebagai cikal bakal teknologi Artificial Intelligence modernnya jadi otomatis nah pertanyaannya apakah sebelum masalahan Turing konsep atau embryo tentang Artificial Intelligence atau teknologi yang terkait itu memang belum ada sama sekali ada yang mungkin ingin menjawab apakah semuanya sepakat bahwa Alan Turing itu sebagai apa namanya penemu pertama kali atau inisiator pertama kali yang menggagas teknologi Artificial Intelligence atau ada yang ingin memberikan tambahan informasi oh tidak Pak sebelum Alan Turing itu ada lagi meskipun bentuk implementasinya itu tidak sama dengan konsep yang direalisasikan oleh Alan Turing kalau Alan Turing dia membangun Turing Machine barangkali ada yang ingin menjawab lagi ada tidak sebelum Alan Turing yang dia menggagas Artificial Intelligence atau teknologi yang mendekati AI belum ada ternyata pada abad ke-18 itu ada satu ilmuwan namanya Randy Scott beliau dari Perancis Randy Scott ini kalau dalam matematika beliau penemu diagram Cartesius X dan Y itu ya dan diagram Cartesius itu ya fungsinya luar biasa banget kalau misalkan dalam data sains ya digunakan untuk visualisasi data untuk data analitik kalau dalam matematika ya lebih-lebih lagi di dalam bidang Alcitek dan seterusnya nah si Randy Scott ini pada abad ke-18 dia sudah membangun namanya itu apa ya semacam ini mas robot-robot yang dia belum menggunakan daya listrik tapi dia bisa bekerja seperti aloji yang diputar nanti dia bisa bergerak saya lupa namanya apa autobot atau apa ya saya agak lupa ya nanti ada videonya nah si Randy Scott ini saking besar kontribusinya di dalam bidang pengetahuan beliau disebut sebagai bapak filsafat modern pada abad ke-19 kalau kita mempelajari perjalanan hidup Randy Scott itu unik sekali unik sekali dia itu sempat diceritakan memiliki ketahanan tubuh yang tidak kuat seperti orang pada umumnya dia sekolah di sekolah gereja begitu yang mengharuskan berangkat pagi jam 6 atau jam 7 sedangkan dia kalau bangun pagi itu ya mungkin masuk angin atau kedinginan gitu ya sehingga dia milih berangkatnya siang dan dibolehkan karena para gurunya itu tahu di sekat itu memiliki intelijensi yang sangat tinggi sekali sampai ada revolusi Perancis ya waktu itu dia ikut kewajiban militer kemudian sempat jatuh juga setelah wajib militer revolusi Perancis itu ke titik jatuh begitu dia hidup semacam ya mabuk-mabuan begitu ya sampai kemudian dia hijrah begitu kan kemudian mulai mendapatkan banyak penjelahan kesadaran dan menjadi satu ilmuwan satu buku beliau yang sangat bagus itu judulnya Discourse of Method ya Discourse of Method sebagai langkah untuk menemukan kebenaran sains buku ini sangat bagus sekali itu nanti jelaskan mekanisme cara berpikir secara ilmiah cara berpikir secara sensitifik dan rasional maka beliau dianggap sebagai tadi Bapak Pelisafat Barat Modern abad ke-19 oke jadi kita mulai runut ya history of AI dari Alan Turing dia menciptakan tadi mesin Turing Turing mesin kemudian pada abad ke-18 ada Rindiskat yang beliau banyak berkontribusi dalam bidang pengetahuan bahkan tadi membuat robot-robot humanoid atau apa saya agak lupa namanya yang dikerakkan menggunakan seperti aloji nanti dia bisa nulis bisa melakukan satu aktivitas tertentu yang Rindiskat ini menciptakan hal semacam ini berdasarkan pengamatannya kucing bisa meloncat bisa berjalan karena ada engsel-engsel di tulang yang saling terhubung kenapa kita tidak memindahkan itu ke benda lain kemudian kita ciptakan kemudian bisa bergerak seperti hewan atau seperti kucing tadi itu sempat disampaikan oleh Rindiskat dalam pikiran-pikirannya nah ini contohnya semacam ini ini robot pada abad ke-18 tahun 1770 itu kan abad ke-18 dia bisa melakukan satu tugas misalkan nulis tulisan apa ya sudah nulisnya itu saja gak bisa yang lain seperti jam dinding yang diputar atau seperti allogi yang kita putar tanpa bator itu saya nyalakan videonya an hai AS hai yang you Terima kasih. Ada ide untuk menciptakan duplikat dari manusia. Hanya saja masih sampai tahap ini saja. Tadi hanya bisa melakukan satu penugasan tertentu saja. Nulis tulisan, kojito el gosam. Tadi dalam bahasa Perancis, kalau dalam bahasa Indonesia itu, aku berpikir maka aku ada. Itu satu kalimat yang menjadi kalimat pambungkas yang disampaikan oleh Hrindiskat. Kojito el gosam. Aku berpikir maka aku ada. I think I am therefore. Nah, pertanyaan lagi. Alan Turing menciptakan flooring mesin. Hrindiskat menciptakan atau berkontribusi di dalam tadi, mengembangkan tadi ya, robot-robot humanoid sederhana. Maka pertanyaan selanjutnya, apakah sebelum masa Hrindiskat itu ada ilmuwan lain lagi yang juga berkontribusi ke dalam teknologi celdas? Ada enggak ya? Kira-kira ya? Silahkan kalau ada yang mau jawab. Cuman enggak ada hadiahnya ya. Ada enggak? Tidak, salah enggak apa-apa. Kira-kira ada tidak. Sebelum masa Hrindiskat, abad ke-18, itu ada enggak ya yang sudah mengembangkan teknologi berbasis otomatisasi atau keceldasan. Ya, semi-semi buatan lah ya. Oke, belum ada yang menjawab lagi. Pada abad ke-10 ya. Kalau tidak 10 itu ke-12. Jadi abad 10, kalau 10 apa ya, 10 Masehi ya. 10 Masehi ya atau 12 saya agak lupa. Ada satu ilmuwan namanya Abu La'is Ibn Ismail Ibn Rozas Al-Jazari atau yang biasa dipanggil Al-Jazari atau nama latinnya itu Rezes. Kan biasanya kalau ilmuwan dari Timor Tengah itu dia memiliki nama latin. Ibn Sina nama lainnya adalah Afi Sina. Ibn Rus nama latinnya adalah Afi Rus. Rozas ini nama latinnya adalah Rezes. Rezes Al-Jazari. Nah, Al-Jazari ini teman-teman semua pada masanya tadi sekitar abad ke-10 atau ke-12 Masehi, dia menulis sebuah buku yang sangat luar biasa di dalam bidang mechanical device, di bidang mekanika, dengan judul kita The Book of Knowledge of Ingenious Mechanical Device. Kau ini buku luar biasa sekali. Isinya tentang otomatisasi, tentang hasil teknologi yang diciptakan oleh Rezes ini. Dia menciptakan banyak sekali teknologi otomatis pada masanya. Masa ketika listrik belum ditemukan. Contohnya ini. Ada robot yang dia digunakan untuk membantu ketika sedang diadakan semacam hajatan gitu ya, atau party gitu ya, atau pesta lah gitu ya. Kamu jangan bayangkan robot ini seperti robot saat ini ya. Saat ini aja kan strong AI. Ini abad ke-10 loh. Berapa berarti? 1000 tahun lebih yang lalu. Seorang ilmuwan dengan nama Al-Jazari, dia sudah menciptakan hal semacam ini. Dan tidak hanya ini, teman-teman semua. Dia juga pernah menciptakan The Hand Washing Automaton with a Flush Mechanism. Dia menciptakan mesin cuci tangan otomatis dengan mekanika flus. Mekanika flus. Nah ini bisa dipakai ketika pandemi kemarin. Pandemi kemarin itu kan kita berpikir menciptakan alat cuci tangan tanpa kita nyentuh kerahnya. 1000 tahun yang lalu, Al-Jazari, dia sudah menciptakan mesin cuci tangan otomatis dengan mekanika flus. Mekanika flus. Dan ini banyak sekali. nanti kalau teman-teman tertarik ingin baca bukunya langsung, saya kebetulan punya skenannya, skenan buku yang berjudul Kitab Pima'ri Fatil Hiyal Al-Handasiyah. Ya tulisannya kayak gini, tulisan tangan, manuskrip, ada gambar-gambarnya, hasil salinan, pada hasil salinan dari manuskrip aslinya begitu. Kemudian di-scan, kalau pingin, nanti bisa chat saya, nanti akan saya kirim. Tapi dalam bentuk bahasa Arab yang ditulis tangan dan gundul kayak gini ya, kamu harus bisa bisa membacanya berarti. Bisa membaca dan bisa memahami. Mas Nasihol Fatah, tolong di-mute mas. Suaranya... Mbak Dela, ini resian tadi. Nah sebenarnya sebelum masa Al-Jazari, abad ke-7 Masehi itu sudah ada juga teman-teman semua. Abad ke-7, berarti tujuhnya itu seingat saya Al-Jazari itu mungkin abad ke-10, ke-12 Masehi, atau 10 Masehi. Nah sebelumnya itu ada lagi. Satu keluarga, tiga orang bersaudara yang sama. Dia menciptakan alat-alat otomatisasi semacam ini dan banyak sekali penemuannya pada masa itu. Nama timnya, namanya itu Banu Musa. Saya juga ada bukunya. Nanti kalau misalkan memang ada yang minat untuk melakukan pembacaan secara mandiri, boleh nanti chat saya, nanti akan saya kasih ya. Kalau yang Banu Musa ini saya punya dalam bentuk komiknya juga ada. Dalam bentuk komik dan ditampilkan ilustrasi penemuan-penemuannya pada abad ke-7 kali ya. Abad ke-7, tapi tujuhnya itu tujuh hijri ya. Ya mungkin sekitar tadi, abad 10-12, intinya sebelum masa Al-Jazeera ini. Oke, teman-teman semua, sampai di sini dulu. Kadang-kadang ada yang mau ditanyakan, saya persilakan. Atau mungkin Mas Soezeh ingin memandu atau mungkin langsung saya buka pertanyaan. Ada Mas Wahyu Chandra Zain, last hand, silakan Mas. Terima kasih banyak, Pak. Aku semua tanya. Nama saya Wahyu Chandra Zain, saya dari Universitas Islam Malang, Pak. Tidak bertanya. Berkenaan dengan revolusi industri, seringkali kita digaungkan dengan 5.0, yang memang untuk kita mengatunya pada suatu hal yang memang terintegrasi tidak hanya smart city atau smart building semuanya, hal itu memang seringkali digaungkan di Indonesia. termasuk dalam membuatkan smart organization. Namun kiranya dengan sarana dan perasaan yang ada di Indonesia saat ini pun masih belum mendukung, Pak. Nah, apakah hal itu akan jadi utopia belaka? Ataukah mungkin kiranya kita bahkan untuk yang 4.0, 4.0 itu masih kan belum. Nah, dari Bapak sendiri, kiranya apakah Indonesia ini akan hanya sepertinya utopia saja ketika kita hendak melakukan 5.0? Karena pada faktanya pun kita kendalanya di 4.0 masih kesulitan. Contoh, kiranya kita kesulitan dalam gawai, kemudian juga dalam koneksi internet, kita pun masih kesulitan. Tidak semuanya di Indonesia ini masih memiliki suatu integritas dalam bentuk koneksi. terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam, Wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya, Mas Wahyu Chandrazen. Jadi, yang ditanyakan Mas Wahyu tadi, mungkin saya ulangi, apakah revolusi industri 5.0 atau 5.0 itu akan betul-betul diimplementasikan di Indonesia? Sedangkan pada realitanya, revolusi industri 4.0 saja masih belum terrealisasi pada banyak aspek. Jadi, begini, teman-teman semua. Ada konsep, ada wilayah pengetahuan, ada wilayah regulasi yang terkait dengan kebijakan pemerintah. munculnya revolusi industri itu bukan tidak melahirkan dampak bagi masyarakat, bagi manusia yang mendiami tempat tersebut dan terkenal regulasi yang dikeluarkan pemerintah, misalkan. Kalau kita membaca riset dari McKinsey, lembaga Penelipal, tahun 2018 itu dia sudah mengeluarkan rilis report dengan judul Robot Can Replace Human. Robot pada tahun berapa akan menggantikan peran manusia. Bahkan pada kesempatan yang lain, McKinsey ini mengeluarkan report lagi pada tahun 2000 sekian, 2025, 2030, dan seterusnya, itu dia memprediksi ada beberapa jenis pekerjaan yang hilang. terutama pekerjaan yang dia sifatnya rutinitas, manual. Dan ternyata di Indonesia sendiri hal semacam ini sudah mulai diaplikasikan. Contohnya misalkan, mohon maaf, petugas cleaning service yang dia hanya rutinitas ngepel begitu ya. Informasi yang saya dapatkan di Bandara Soekarno sudah digantikan dengan robot yang dia bisa berjalan otomatis tanpa menggunakan manusianya langsung. Kemudian tahun berapa, ketika jalan tol dulu ada petugasnya, setiap kali kita lewat dikasih kargis, kemudian kita membayar uang tunai, kemudian muncul gagasan dari pemerintah, bahkan pegawai-pegawai ini akan digantikan menggunakan tab yang ada chip untuk melakukan transaksi menggunakan e-money, itu pun akan menyebabkan demo yang sangat besar sekali antara pihak yang tidak sepakat bahwa ini nanti akan menciptakan angka pengang tinggi memberangus lapangan pekerjaan dan bisa menyebabkan problem sosial dan seterusnya. Pemerintah kadang itu tidak mau, bukan tidak mau tapi dia melihat dari sisi begini mas, lokal wisdom, dari sisi kearifan lokal ketika diaplikasikan secara total bisa jadi itu belum siap dari sisi resource sumber daya manusianya, dari sisi pegawainya, dan juga dari sisi warga yang nanti dikenai kebijakan tersebut. Tahun 2018 atau 2019 Pak Ayolangga Hartianto waktu itu menjadi Menteri Industri ya, kalau saya Menteri Perindustrian dan Perdagangan pernah beliau menyampaikan bahwa kenapa di beberapa sektor industri itu masih mempertahankan teknologi padat karya. Teknologi padat karya itu teknologi yang menjadikan manusia sebagai penggerak utama, bukan mesin-mesin. Contohnya misalkan industri rokok, rokok karetek, itu kan banyak masih menggunakan manusia untuk giling rokok, masukin ke atas, ke atas papil, dikasih tembako, diklik-klik-klik gitu ya, dikunting, itu masih manual. Padahal menciptakan alat untuk bikin rokok kayak gitu kan nggak susah. Nah, salah satu pertimbangannya tadi, ketika misalkan dengan tiba-tiba atau dengan selentak, gantikan mesin semua. Nah, tadi menyebabkan problem sosial, ekonomi, akan banyak orang mengalami pengangguran. Kita melihat saja deh ya, mereka yang tidak mampu beradaptasi di teknologi di bidang transportasi misalkan, kan saya sebut nama misalkan kayak Gojek dan sejenisnya ketika dia tahun 2015-16 itu kan banyak mengalami penolakan di berbagai tempat. Hanya saja yang ternyata yang dulu demo, yang dulu nolak itu karena belum siap dengan teknologi ketika sudah bisa mengoperasikan aplikasi dan kenal smartphone, malah ikut join dan merasakan banyak sekali fitur kemudahan dan manfaatnya. Jadi intinya begini teman-teman semua dan Mas Wahyu, pengimplementasian teknologi di bidang AI di masa revolusi industri kosong bahkan 5.0 itu kadang bukan hanya sebatas realisasikan tapi ada banyak aspek perimbangan. mulai dari biaya mungkin dari pihak pemerintah kemudian juga biaya sudah ada tapi ketika direalisasikan itu belum siap dari sisi objek yang nanti akan digenai misalkan seperti e-tilang itu kan sudah siap sudah ada teknologi komputer vision yang dia akan merecord plot kemudian mengenali kemudian memberikan tagihan denda tilang ke alamat sesuai dengan yang didaftarkan di STNK-nya. Hanya saja kan nanti muncul masalah di Indonesia banyak sekali yang mobil sepeda motor yang dia pelat dan STNK-nya itu bukan atas nama pemegangnya saat ini. Karena setiap kali terjadi transaksi jual-beli mobil motor bekas itu tidak langsung dibalik nama. Tidak langsung dibalik nama. Dan ada banyak hal yang nanti menjadi perimbangan. Makanya begini. Revolusi industri itu tidak selalu membawa dampak positif. kalau kita belajar dari secara revolusi industri 1.0. Ditemukannya mesin uap memang betul dari sisi model, dari sisi pemilik model itu sangat menguntungkan. Mereka bisa mendapatkan kekayaan yang sangat banyak karena tingkat produksinya meningkat. Tapi ternyata dalam bidang sosial itu menjadikan satu dilema. Satu dilema kemudian muncul pertentangan kelas munculnya kelas pekerja dan juga kelas kaum berjuis yang mewah yang perlintih yang kaya yang dia memiliki model pemilik pabrik dan dia selamat menikmati terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. jawaban dari pertanyaan Mas Ahrul ininya begitu ya kalau kita melihat dari histori revolusi industri 1.0 itu ada banyak sisi negatifnya juga dampak terutama di dalam dampak sosial. Tadi sempat saya sampaikan misalkan di bidang sosial itu memunculkan dua kelas kelas pemodal atau berjuis dengan kelas pekerja yang mereka ini hidupnya ya ya sengsara kan kemudian di satu sisi yang lain di belahan timur di luar daerah Eropa yang tidak mengalami revolusi industri itu menjadi beberapa daerah jajahan munculnya kolonialism imperialism yang seharusnya tidak muncul gitu sedangkan sedangkan di wilayah Eropanya sendiri itu kan nanti muncul pertentangan kelas muncul ya nanti ada demo buruh yang kemudian diperingati tiap 1 May itu sebenarnya asal-asalnya dari tadi keselwenangan-wenangan dari pihak pemodal pada masa itu yang yang menggenjat begitu ya yang memalas tenaga buruh secara sewenang-wenang begitu seperti itu nampaknya Mas Wahyu dan teman-teman yang bisa saya jawab mungkin ada yang ingin tanya lagi saya silahkan ya mungkin ada satu pertanyaan kali selamat menikmati Mas Ahul Jimin silahkan Mas Ahul Jimin ada yang mau ditanyakan ada yang mau ditanyakan jadi tanya enggak Mas Ahul selamat menikmati selamat menikmati